Kementerian Pertahanan Rusia telah merilis sebuah video yang menyoroti aktivitas cabang tertentu angkatan bersenjata Rusia yang menunjukkan efisiensi dan efektivitasnya dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Video tersebut menunjukkan bagaimana senjata self-propelled 2S5 Giant Sins S dari pasukan distrik militer selatan Rusia mengempur posisi musuh di zona konflik Ukraina memberikan dukungan kepada infanteri Rusia di lapangan. Serangan ini untuk mempersulit guna memukul balik mereka. Kru Rusia menggunakan apa yang disebut dengan taktik artileri keliling. Taktik ini menembak senjata 5 hingga 6 peluru dalam rentan waktu 1 menit dan kemudian melanjutkan untuk mengubah posisi sehingga menghindari serangan balik. Sementara itu, UAV yang dioperasikan oleh spesialis Rusia melayang di atas medan perang memasok data penargetan ke artileri Rusia di darat. Sebelumnya diberitakan, pasukan militer Ukraina melancarkan serangan balasan hingga tentara Rusia mundur dari sejumlah daerah dekat Bahmut. Alexander Sursky, komandan pasukan darat Ukraina menuturkan pasukan Rusia mundur hingga 2 km di beberapa garis depan Donetsk. Ia mengklaim telah melihat hasil dari serangan balik pasukan Ukraina. Sursky menjelaskan bahwa pasukannya melakukan serangan balik di beberapa bagian garis kontak di sekitar Bahmut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.